Gigi gue naik sampe 4 tingkat pemirsa Hai pemirsa Hai pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video selanjutnya Hai pemirsa Hari ini gue bakal bikin kayak video pemirsa Ini tentang gigi Baik banget yang nanya tentang gigi gue Gimana cara gue merawat gigi gue jadi warna putih Ternyata ini adalah tipu muslihat dari kamera Gigi gue biasa aja pemirsa warnanya Cuman gue gak tau kenapa kamera ini tuh terlalu Cantik, bagus, dan mempesona Gigi gue sekarang udah mulai Jadi kayak warna sawo Mateng gitu pemirsa Udah mulai kayak kecap Dulu, 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 dulu Gue pernah bikin tutorial gimana caranya gue bikin gigi gue jadi putih Tapi karena gue udah males Merawat gigi gue lagi Dan ini sebenernya udah mulai turun pemirsa warnanya Dulu tuh gue pake banyak banget produk Gue nyoba sana, nyoba sini Dan gue nemuin produk namanya Krip, krep Krip, krep ya Kok gak salah lupa deh gue namanya Aduh, udah lama banget lah Ini baru opening gue, gue udah ngapin aja Aduh, umur, emang gak bisa dibohongin Jadi hari ini gue bakal bikin kayak review Apakah iya benar atau tidak ya Produk ini bisa memutihkan gigi Jadi hari ini bakal gue bikin kayak proses satu minggu Pemakaian produk ini Produknya apa? Apaan tuh? Apaan tuh? Kita lihat di videonya Let's go, let's go, let's go, let's go Produknya adalah beautylab.ink Ini adalah teeth whitening kit gitu Saya ingin mengirit budget Saya gak mau ke dokter-dokter gigi Untuk memutihkan gigi saya ya Jadi kita gak usah menghabiskan, menghamburkan banyak-banyak uang Untuk memutihkan gigi atau untuk mendapatkan gigi Kayak di veneer Bersih gitu packagingnya ya Terus ini di belakangnya ada How to use beautylab.ink teeth whitening kit Ini ada cara-caranya Oke, so kita bakal buka pemirsa Dan kita akan lihat bagaimana isi kedalaman ya Kita buka sini Hah, kita gigit aja ya Manual aja ini manusiawi Ah, buka tuh Dan ini pemirsa Banyak banget isinya tuh Namanya juga kit ya Ini ada Apanya ini? Ini ada begini-begininya pemirsa Ada pengukur giginya tuh Warna gigi kalian Seberapa Dan ini ada pennya Mungkin ini yang gel yang bakal taro di gigi kali ya Terus ini adalah Yang buat nguarnainnya Kayak UV ya Iya, sinar UV ya Jadi dalam package itu ada dua benda ini pemirsa Terus yang pasti alat beginian tuh lebih murah 95% Jadi kalau ini berhasil pemirsa untuk gue meningkatkan beberapa Warna di gigi kecapi gue ini Kita lihat di akhir video Apakah gue ngerekomendasiin ini atau tidak Jadi kata dia Ini ampuh menghilangkan noda di gigi ya Karena sisa makanan Kok sisa makanan mah nyelip ya Terus bisa juga karena teh Karena kopi Rokok dan juga wine Dan katanya ini best seller di UK dan USA Pemirsa untuk di web Amazon Sama web ebay Ya orang-orang luar sana udah banyak yang pake barang ini ya pemirsa ya Dan juga Aukarin Kalau kalian tau Aukarin Dia pake juga kit ini Whitening kit ini untuk membleaching gigi dia Ya untuk merawat sih Merawat gigi dia biar selalu warnanya putih Begitu Oke so Mari kita langsung masuk aja Unboxing dari si Teeth whitening kit ini Dan kita bakal coba gimana Rasanya Dan juga sampai seminggu Gue bakal bikin kayak progressnya ke kalian Perubahannya naik berapa tingkat So yeah let's go let's go let's go Ini kayak ada pouchnya gitu pemirsa Ini kita ambil Si pengukur giginya ini Kita ambil Oke mari kita liat gigi gue Hmm Ada lip sync gigi gue Di tujuh gigi gue yang depan ini ada di tujuh Dan yang belakang Warna gigi gue tuh kayak ada dua warna pemirsa Antara gigi sini nih Dari gigi taring gue ke depan Itu warnanya lebih kuning Tapi dari gigi dari taring gue ke belakang tuh lebih putih Yang belakang ada di Oke yang depan di tujuh Dan yang belakang di lima Eh di lima Ya bener lima ya Enggak di tiga Jadi setiap treatment dari awal sampai akhir Harus kita tulis disini biar kita liat perubahannya So gue bakal tulis November tanggal 24 Disini gue udah tulis tanggal gue pake Dan sebelum treatment gue udah tulis tanggal 24 hari ini Dan shapenya yang pertama ini gue kasih kode F F itu maksudnya front Bagian depan gigi gue ini delapan Dan belakangnya adalah tiga Dan mari kita coba pemirsa Oke step pertama Brush your teeth and wipe your teeth Oke Kita keringin Kita keringin Keringin Tisunya nyangkut Oke udah kering Sekarang tinggal di Tinggal di rotate the base of the vent to distance the gel Oke Yang gak basah Jadi gue gini aja ya Lanjut Jadi ini puluhannya omir sang Ya Dan kemudian kita buka Ini dagian sininya Tup Oke ini kayak brush gitu Alahudahlah ya ntar gue keringin lagi Dan alus banget bulunya nih Mari kita lap lagi gigi gue Oke kita puter Kita puter Oh kok nakan gue nangis Oh ini nih 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 dia gelnya Tuh Kelakatan gak? Kayak gelnya ini ya Anaknya Transparent ya Kayak ada Wow wow win Oke ini yang atas udah Eh Suha Ruha Eh gigi duhan gue gak ruga Hah gak enak karena hanya Kena lidah gue Gak gila duduk Dia ngerti gak nih ya Gue awalnya ngerti gak Ini yang kena keluarin Ada kaulnya Tiga kaul Terus gak banget Kenja aja nanggir nih Nih Langsung connect Wow Are you good though? Oke Wow 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 Ini to be honest ya pemirsa Pas pertama nih gue Selama gue gak bisa ngomong Tadi pas gue pake Maut gumnya itu Nulis apa aja yang gue rasain Di handphone gue Karena gue gak bisa Ngejelasin langsung ke kalian Jadi gue tulis disini Apa aja yang gue rasain So Pas tadi gue pake si toothpaste ini Pake gelnya dia ini Gigi gue gak ada perubahan ya Awalnya ya Tapi lama-lama pas gue diemin Terus gue pake yang bawah Daerah bawah gigi gue Itu tuh mulai Kayak keliatan ada white spot gitu loh Nanti bakal gue gambarin ya Bentuknya kayak gimana Nanti bakal gue editin Dan ini persis kayak gini Pemirsa ya Dan gue kaget Pake yang belah Berubah gigi gue Kalau gue liatin terus gitu ya Jadi tuh lama-lama white spotnya kecil Lama-lama tuh kayak Makin gede Makin gede Makin gede Dan gue langsung Oh my god It works Disini colokannya itu Pemirsa Bisa disambungin Ke Tiga jenis handphone ini nih Kita bisa colokin ke handphone Atau juga ke powerbank nih Oh iya Pas gue pake ya Kan kita tunggu selama 15 menit Dan Lama-lama tuh Gigi-gigi tuh Berasa kayak anget gitu Gelnya Rasanya gak enak Pemirsa Pait-pait Gitu So Yah Itu adalah hari pertama gue Ini adalah hari pertama Gue bakal bikin review Selama seminggu So Kita bakal ketemu lagi Nanti Di Hari selanjutnya Mungkin nanti cuman foto Atau mungkin ada videonya juga Sampai ketemu nanti Di hari selanjutnya Oke I amirsa So ini adalah hari ketiga Pemakaian gue Untuk produknya si Beauty Lab.ink ini Mari kita pake Ya Giginya kita Kita keringin Good morning Ini gue lagi bikin Apa namanya Bekel ya Hari ini adalah Hari ke Hari keberapa Keempat Gue pake produk Dari Beauty Lab.ink Dan ini adalah Progresnya Pemirsa Gigi gue Gua bisa Memberikan Sedikit kesimpulan Sebenernya tuh Dia gak bikin Purely white Kayak lu tuh Di Di Apa namanya Divinir Nah kalo divinir kan Lu giginya tuh Kayak Berber putih Mengkilap Kayak keramik Gitu ya Gue lebih bersihnya Bersih kayak Tetep Gigi Gak divinir Gitu Lu bisa liat nih ya Nih Pemirsa Menurut gue ya Kalo kalian pengen Gigi putih kayak divinir Bukan ini solusinya Tapi Kalo kalian pengen Mak Kelor gue udah mendidik Jadi kalo kalian pengennya tuh Kelihatan Gigi nya bersih Bening gitu Pemirsa Gak ada kuning-kuning Ini adalah solusinya Gitu Kalo Menurut gue gitu ya Oh dikeringin dulu Sampai lupa Hey what is up Balik lagi Ini adalah hari terakhir Gue Memakai produk Dari Beautylab.ink Ini kenapa gue lagi full makeup Karena gue abis bikin Video Di Instagram gue Jadi kalian bisa cek videonya Kalo kalian mau tau Gimana caranya gue Mendapatkan look Seperti ini Sebenernya Itu bukan tutorial ya Pemirsa Tapi kayak Kayak api Ya cuman diseng aja lah Di Instagram Karena di Instagram gue tuh Jarang banget ya Namanya gue Ngebahas atau Bikin video tentang makeup Itu kayak makeup Tapi Cepet gitu loh Pemirsa Kayak transformasi Bisa gue bilang transformasi gak ya Ya kayak gitulah pokoknya So Hari ini Pemirsa Adalah tahun selanjutnya Gue kan pake itu November Terus gue pending videonya Sampe ini Bulan Januari Baru gue Bikin lagi videonya Karena Ini semua terjadi Karena Terlalu banyak kerjaan Di kantor gue Jadi Salah gue juga Pemirsa Jadi gue kayak ngebelakangin Video tentang ini Padahal Gue yakin Ini sangat berguna Untuk kalian Yang punya gigi kuning Kayak kecapi Kayak gue ya So Gimana kesimpulannya Ini udah lebih dari Sebulan gue pake Pemirsa Dan ini adalah Hasilnya gigi gue Taraaa So Mari kita tes Kita coba Kira-kira Gigi gue sekarang Seputi apa sih Terakhir Gigi gue ada Di angka 8 Yang depan Ini Dan yang belakang itu Kodenya nih B Ada di angka 3 Terus Kalo misalnya yang belakang Gak gue kasih Karena susah Hewa Kalo misalnya dikasih Warna Di belakangnya Jadi gue pakein Lebih banyak Di daerah depannya Pemirsa Mari kita Ukur lagi ya Berapakah Nih Nih Gue yang kicer Apa bagaimana ya Coba nih Nih gue turunin dulu Biar dia bisa Ngeliat kertas gue Gigi gue tuh Nomor 4 Atau nomor 3 Nomor Nomor 4 Kayak gue rasa Yang depan Naik Berarti 8 4 tingkat Pemirsa Naik di nomor 4 Jadi Gigi gue naik Sampai 4 tingkat Pemirsa Oke Kesimpulannya adalah Seperti ini Bagi kalian Yang gak suka ngopi Kayak gue yang gak suka ngopi Gak ngerokok Gak suka minum-minuman yang berwarna Ini sangat cocok banget Karena sekali pake Langsung ngelotot Kayak reaksi gue di hari pertama lah Waktu pas gue pertama kali pake Gimana gue spontan Gue shocknya Ngeliat gigi gue Jadi putih Tiba-tiba Karena ada prosesnya gitu ya Dari yang cuma titik Warna merah gitu Eh warna pera Ngapanya warna merah Warna putih Terus sama-sama Dia tuh titiknya ngelebar 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 gitu Dan itu ngemiin gue shock banget gitu Ternyata Yang kayak di tv-tv tuh beneran gitu ya Dan itu terjadi juga nih gue Pertama kali pake Dan gue shock Yang kedua Tahan apa gak Well Itu balik lagi ke kita Balik lagi ke kalian Kalo kalian Abis Makanya begini Toto kalian Minum kopi Ngerokok Atau gak Minum-minuman yang Berwarna Atau makan-makanan yang berwarna juga Kayak macem kunyit gitu Pemirsa Bisa balik lagi Apalagi makan nasi padang Makan tunjang Itu bisa bikin warna kuningnya tuh Balik lagi gitu Kalo kalian suka ngerokok Kalo kalian ngopi Ya kebalikannya dari gue lah Mungkin untuk sekali Gak mungkin langsung keliatan hasilnya Tapi kalo udah dipake 2-3 kali Baru keliatan hasilnya Bikin gigi sensitif atau gak? Bikin gigi sakit atau gak? Well untuk gue sendiri Setelah 4 hari gue pake Gigi gue ngilu Jujur gigi gue ngilu Dan gue konsul sama yang jualan Katanya Kalo udah ngilu Diberdiin dulu Kalo udah reda Gak ada sakit lagi Terus kira-kira kita butuh gitu ya Gigi kita udah mulai menguning gitu ya Berkarat Bisa dipake lagi Untuk memutihkan kembali giginya Hmm Worth it atau gak? Worth it Karena harganya jauh Jauh-jauh lebih murah Ketimbang kalo kalian di veneer Kalo kalian ekspektasi Pake giginya putih Kayak di veneer Well Bukan ini jawabannya Karena ini bukan bikin gigi kalian di veneer Hasilnya tuh kayak lebih bersih aja giginya Tetep warna gigi Tapi gigi yang putih gitu Bukan gigi yang kayak keramik Kalo kalian Makin giginya putih Natural Cepat Ini adalah jawaban untuk kalian semuanya Bagi pemilik gigi Yang berwarna kuning So Itu dia tegar ini pemirsa Gimana menurut kalian Nonen membantu Kalo kalian penasaran Kalo kalian tertarik pengen beli Ada linknya di bawah Kalian bisa cek disitu Harganya juga gak mahal Worth it banget Untuk kalian beli Kalian coba Mudah-mudahan berhasil So Itu dia pemirsa untuk hari ini Terima kasih dinyaksiin Jangan lupa untuk klik like Subscribe Dan juga jangan lupa untuk klik dan notification Ada di sebelahnya subscribe Dan juga jangan lupa untuk salam syukur Pada Allah Alhamdulillah Jangan lupa untuk salam syukur Alamin